Baik, pada kali ini kita akan membahas mengenai regulasi gen, salah satu contoh regulasi gen, yaitu dengan menggunakan lakoperon. Jadi, lakoperon itu adalah salah satu contoh tentang pengaturan gen ekspresi pada bakteri. Oke, kita tahu bahwa gen ini banyak memiliki gen, jadi nanti gen ini pada saat dia ingin diekspresikan itu akan melewati beberapa tahap, yaitu tahap transkripsi dan juga tahap transkripsi. Jadi, nanti pada tahap output dari hasil transkripsi, kita mendapatkan protein yang kita inginkan. Nah, begitu juga dengan ekspresi dari gen lak ini. Jadi, sebetulnya gen-gen di sini ini ada mengkode tiga protein, yang pertama itu gen lak Z itu akan mengekspresikan atau nantinya akan dihasilkan protein beta-galactosidase, kemudian gen lak Y ini nanti akan menghasilkan protein galactosidase, asetiotransferase. Di mana beta-galactosidase ini berfungsi untuk menghidrolisis laktosa, sedangkan laktosa permease ini nanti berfungsi untuk membawa laktosa itu dari luar sel ke dalam sel. Jadi, nanti di dalam laktosa itu sebetulnya bukan hanya laktosa saja, sebetulnya yang terbawa, tetapi juga ada beberapa senyawa-senyawa yang hampir senada sebetulnya yang akan terbawa oleh laktosa. Nah, sehingga, jadi ada galactosidase, sorry, ada galactosida, ada gluposida, ada laktosida nanti yang akan juga terbawa selain dari laktosa. Pada saat laktosa permease ini nanti membawa melekul laktosa. Nah, jadi nanti, karena yang kita inginkan itu adalah laktosa, sehingga nanti enzim GAT ini nanti akan mengeluarkan senyawa-senyawa yang tidak diinginkan, seperti laktosida, kemudian gluposida, dan juga laktosida itu nanti dikeluarkan dari sel dengan bantuan dari enzim GAT ini. Nah, kita ulang kembali bahwa enzim ini, ini berfungsi untuk hidrolisis laktosa, sehingga nanti akan terbentuklah gluposa dengan galactosa. Sedangkan enzim ini nanti berfungsi untuk membawa laktosa itu ke dalam sel. Sedangkan yang ini nanti mengeluarkan senyawa-senyawa yang kita tidak butuhkan itu ke luar sel nantinya. Oke, jadi ketiga-tiga gen ini menghasilkan tiga jenis enzim yang fungsinya berbeda-beda, tetapi kerjanya tetap pada senyawa utama kita, yaitu laktosa tadi. Ini pada keadaan dasar, sebetulnya ini adalah contoh representatif dari sel ya, bentuk sel. Kemudian ini adalah rumus laktosa, dan di dalam proses gambar nanti, laktosa itu dipresentasikan oleh cube yang bentuk hitam ini. Jadi dalam kondisi dasar, sebetulnya ketiga-tiga enzim itu, baik itu laktosa permease, kemudian juga galactosidase, ataupun enzim GAT tadi, itu dia ada di dalam sel kita, tapi jumlahnya sangat sedikit. Nah, karena dia ada di dalam sel kita, maka nanti dia akan ada proses masuknya laktosa itu ke dalam sel, namun tentunya aktivitas itu tidak besar. Nah, dalam keadaan standar, sebetulnya ini ada represor di sini, yang berikatan dengan operator kita. Jadi represor ini nanti berikatan sehingga mencegah terjadinya polimerisasi RNA. Nah, kemudian dengan adanya enzim permease tadi, maka nanti enzim permease ini akan membawa laktosa itu ke dalam sel, sehingga nanti berikatan dengan suppressor kita. Nah, ketika suppressor itu berikatan dengan laktosa, maka dia menjadi non-aktif, sehingga terlepas dari gen operator kita. Nah, ketika gen operator ini terlepas, mohon maaf, ketika operator ini terlepas dari gen, maka nanti si AMP ini nanti akan berikatan dengan CAP. Oke, kita tahu bahwa CAP ini adalah singkatan dari catabolic activator protein, jadi nanti catabolic, apa namanya, catabolic activator protein ini atau CAP ini nantinya akan berikatan dengan CAMP, karena dia merupakan reseptor dari CAMP. Nah, ketika CAMP ini, ketika reseptor sudah tidak ada pada operator ini, maka ketika CAMP yang sudah berikatan dengan CAP itu nanti akan berikatan pada CAP side. Nah, sehingga nanti yang akan terjadi adalah kompleks antara CAMP dengan CAP ini nanti akan menstimulus RNA polymerase untuk melakukan proses transkripsi yang nantinya akan dilanjutkan menjadi proses translasi, sehingga nantinya akhirnya akan terbentuklah protein-protein yang kita inginkan. Protein yang mana? Ya, berarti protein dari gen lak Z, lak Y, dan lak A. Nah, kita tahu bahwa lak Y ini menghasilkan permease, laktosa permease, sehingga nantinya di dinding-dinding sel itu akan menjadi lebih banyak permeasenya. Nah, efeknya apa? Dengan semakin banyaknya laktosa permease, maka semakin banyak juga laktosa yang akan masuk ke dalam sel tersebut. Nah, ketika laktosa itu masuk ke dalam sel, maka nanti enzim hidrolisis ini, hidrolase ini, yang kita sebut sebagai beta-galactosidase itu nanti di sini akan menghidrolisis laktosa tersebut. Jadi, laktosa itu nanti akan dihidrolisis menjadi galaktosa dan glukosa. Oke, galaktosa dan glukosa ini digunakan oleh sel tersebut untuk energi atau untuk kerja di dalam tubuhnya. Nah, ketika galaktosa ataupun glukosa itu konsentrasinya menjadi berkurang, nah, maka nanti yang terjadi adalah tentunya di laktosa yang di sini juga akan berkurang. Nah, efeknya adalah resep represor tadi juga akan masuk kembali pada posisi operator. Jadi, sehingga nanti RNA polimerase yang nantinya yang biasanya bisa melakukan proses transkripsi akan terhambat. Jadi, akan terhambat prosesnya. Nah, jadi dia nggak bisa. Jadi, bagaimana caranya? Caranya adalah seperti tadi, didatang lagi atau masuk lagi laktosa ke dalam sel sehingga nanti proses subresor ini nanti akan terbuka kembali sehingga RNA polimerase juga akan kembali dapat kita lakukan proses seperti tadi. Nah, kita tahu bahwa sebetulnya proses ini itu hanya terjadi ketika energi atau ketika sumber energi di dalam tubuh itu tidak terlalu banyak, maka kita, mohon maaf, sel itu nanti akan memberikan sinyal sebetulnya untuk melakukan proses transkripsi. Jadi, bagaimana caranya? Tadi juga sudah kita ketahui bahwa si enzim-enzim ini sebetulnya dalam keadaan dasar nanti dia tetap saja akan ada. Nanti kalau seandainya memang dia kondisi laktosa itu sudah berkurang kembali atau glukosa di dalam sel itu sudah berkurang kembali, maka nanti ini akan memanggil kembali laktosa itu ke dalam, kemudian berikatan, kemudian terjadi proses seperti yang tadi kembali. Nah, ini adalah sepintas animasi dan juga penjelasan tentang lakoperon. Semoga bermanfaat.